Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara. Renungan harian Kamis 22 Februari. Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik, Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kuasa, di atas batu karang pengakuan iman Rasul Petrus, Engkau meneguhkan iman kami. Semoga di tengah guncangan badai kehidupan duniawi, Engkau senantiasa memelihara kami, sehingga kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Dengan pengantraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam bersatuan Roh Kudus. Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci, menurut Matius, bab 16, ayat 13-19. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Johannes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi, apakah tamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Junus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, akan kudirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang ku lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, untuk menghormati Santo Petrus, sebagai wakil Kristus, dan gembala tertinggi gereja katolik, yang mempunyai kuasa rohani, atas segenap anggota gereja, dan semua gereja setempat, hari ini, kita merayakan Pesta Tahta Santo Petrus. Dengan merayakan Pesta Tahta Santo Petrus ini, kita merayakan Martabat Kepausan. Tahta biasa disebut, Katedra, tempat duduk bagi uskup, untuk melayani, mempersatukan, dan mengajar umat Allah di keuskupannya. Karena itu, kita mengenal, gereja katedral, yakni, bangunan gereja di mana terdapat kursi, atau tahta uskup setempat. Uskup adalah pemersatu, dan pelindung seluruh gereja lokal, atau keuskupannya. Paus adalah uskup di Roma, ketika ia duduk di tahtanya, ia juga melayani, mengajar, dan mempersatukan seluruh gereja universal. Paus adalah, Servus Servorum Dei, hamba dari para hamba Allah. Itulah paus. Sosok Santo Petrus menjadi sangat penting hari ini. Dialah sosok yang mengaku Yesus dengan berkata, Engkau lah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus sendiri menyerahkan kuasanya kepada Petrus, untuk menjadi gembala. Maka Yesus berkata, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, akan kudirikan gereja. Dan Allah mahu tidak akan menguasainya. Kunci kerajaan surga dan kuasa pengampunan dosa juga diberikan kepadanya. Petrus dalam bacaan pertama mengingatkan para penatua, khususnya pengganti rasul-rasul untuk menggambalakan kawanan domba Allah yang telah dipercayakan kepada mereka. Bukan dengan terpaksa, melainkan dengan sukarela sesuai dengan kendak Allah. Bukan untuk mencari keuntungan, melainkan dengan pengabdian. Pesan Petrus bagi para penatua ini, tentunya masih aktual bagi kita saat ini. Maka ketika kunci kerajaan surga dan kuasa pengampunan dosa juga diberikan kepadanya, Petrus mengajak kita semua lewat pesannya itu. Menantang bagi kita para gembala khususnya. Artinya, dalam menjalankan tugas kekembalaan, para gembala haruslah menjalani dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah dan tidak mencari keuntungan, popularitas, dan hal-hal duniawi lainnya. Para gembala membawa umat kepada Kristus, bukan bagi dirinya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, tentunya di sini, para gembala kita semua, tidak hanya kami para kaum berjubah, tapi kita semua umat Allah ini. Mari kita saling menggembalakan satu sama lain. kita diutus untuk menjadi saluran rahma dan berkat Tuhan dalam hidup kita untuk sesama kita. Santo Petrus, doakanlah kami agar punya rasa mencintai gereja, serta mencintai dan mematuhi para gembala kami dalam gereja katolik. karena mencintai dan mematuhi para gembala kami karena mencintai saya ingin apamu semoga dikorela bersihkan jiwaku selamat mencintai dan mematuhi para gembala kami 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 Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.